Intro Bertempat di halaman sekolah TK Sosta Widya Sasana yang beralamat di Jalan Raja Usman, Sungai Lakam Barat, Tanjung Balai Karimun pada Sabtu tanggal 20 April 2019 telah melaksanakan berbagai kegiatan peringati momen bersejarah yaitu Raden Ajeng Kartini Sebanyak 37 para murid siswa dan siswi TK Widya Sasana bersemangat dengan menggunakan pakaian adat istiadat yang ada di Indonesia yang turut didampingi oleh para orang tuanya Mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang menjadi agenda rutin setiap tahunnya tersebut Acara diisi dengan pergelaran paduan suara, tarian daerah, dan fashion show serta para orang tua tidak ketinggalan untuk unjuk kebolehan Di sela-sela acara, salah satu siswi TK yang bercita-cita ingin menjadi pramugari bernama Aisyah mengatakan sangat senang dapat mengikuti kegiatan peringatan hari Kartini dengan mengenakan pakaian adat Jawa Aisyah mengatakan pakaian adat Jawa Aisyah mengatakan pakaian adat Jawa Seusai kegiatan acara, karnaval jalan cantik dan pentas seni yang digelar oleh keluarga besar TK Swasta Widya Sasana Kepala Sekolah Rubiati SPD menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan peringatan pahlawan RA Kartini untuk memperkenalkan kepada anak didik yang diperingati setiap tanggal 21 April setiap tahunnya Wanita asal Temanggung, Jawa Tengah ini juga menambahkan bahwa untuk tahun ini mengangkat konsep festival jalan dan pentas seni Kita mengatakan karnaval dan pentas seni dalam rangka peringatan hari Kartini Kebetulan hari Kartini besok itu minggu maka kita ambil bersabtu sekarang Jadi tujuannya memang memperkenalkan anak hari penting tanggal 21 April itu sebagai hari Kartini yaitu sebagai pahlawan pendidikan terutama bagi kewanita Jadi kita mengambil tahun ini tema karnaval dan pentas seni kita Yang pertama melakukan karnaval dulu dengan rute di sekitar sekolah tadi Jadi kita lakukan dari jam setengah 8 pas selesai sampai 1 jam setengah 9 Dan setelah itu baru kita lanjutkan dengan acara pentas seni Tadi banyak kegiatan yang dilaksanakan dari fashion show Kemudian menari Di situ juga ada peran serta dari orang tua Murid juga menyumbangkan tampilan dalam acara pentas seni tadi Jadi acara pentas seni tadi merupakan kegiatan yang maksudnya kita aktif Laksanakan setiap hari sabuk kita adakan ekstra polikuler Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan akan terus berkelanjutan Mengingat acara peringatan Raden Ajengkartini sangat penting dalam menanamkan rasa nasionalisme dan tanah air Khususnya kepada anak didik sebagai generasi penerus bangsa Dimana usia dini tersebut sangat penting Guna mengaktimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak Dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Aziz Maulana melaporkan Terima kasih telah menonton